Kemudian saya akan mengencangkan dengan kunci shock 22 menggunakan impact Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi dengan MJM Channel ya guys Oke guys, di video kali ini saya akan mentutorialkan Bagaimana cara membuka untuk magnet Honda Beat ya Generasi Honda Beat Vario Generasi Vario itu sama ya Kita akan coba melakukan pembongkaran di area magnet Cara yang paling mudah menurut saya ya guys Oke guys, tonton terus videonya sampai habis ya guys Kita buka dulu kopernya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Nah, kemudian di sebelah sini ada clip ya Clip-clip kabel Kita buka dulu clip kabelnya guys Clip kabelnya buka dulu Ini menggunakan obeng ya Sudah ya, terbuka Sudah ya, terbuka Kemudian kita buka Kemudian kita buka Kemudian kita buka Begini guys caranya Cara membuka box 10 yang seperti ini Kita pukulnya begini guys Kita pukul ya Nah, mudah kan Nah, pukul gitu ya guys Oke, disini sudah terbuka Ini untuk magnetnya seperti ini guys Ini mur 17 ya Kita ya guys Alangkah baiknya kita semprot dulu Dengan WD ya Kemudian saya buka Nah, mudah guys Terus kita gunakan tracker ya Guys, kita buka dengan tracker ya Disini ada 3 tracker nih Ini sama saja guys Kita pakai yang ini Yang bawahnya ya Ini tracker kombinasi namanya ya guys Kombinasi seperti ini Nah Kita gunakan yang Yang ini ya guys Kita putar ke kiri Kita putar ke kiri ya Kemudian kita masukkan Kemudian saya akan mengencangkan dengan kunci shock 22 menggunakan impact Nah guys Ini sudah terlepas Jadi sangat mudah ya guys Cepat ya Kita gunakan impact Bisa juga dengan manual Kalau tidak punya impact manual saja Tapi kita harus menggunakan trackernya ya guys Oke guys Disini sudah Terbuka ya Untuk magnetnya Dan perlu kalian ketahui Untuk Magnet jenis Beat ya Disini tidak ada Tonjolan pick up guys Tidak ada Tonjolan-tonjolan pick upnya ya Tuh Ini polos Biasanya kan Kalau motor injeksi Ada tonjolan-tonjolan gitu ya Nah Kalau motor jenis Beat seperti ini ya Untuk Untuk pulsernya ya Loh disini Tidak ada Pulser guys Tidak ada Pulser Jadi disini Menggunakan sensor CKP ya guys Untuk pengapian Dan starter Itu menggunakan sensor CKP Karena disini Tidak ada Pulser ya Tidak ada Titik pengapiannya Tidak ada Tonjolan-tonjolannya Untuk magnetnya Tuh Jadi kan Mungkin agak sedikit Bingung ya Kok Dimana sih Mengatur pengapiannya Gitu ya Tidak ada Tonjolan Pick up Untuk pengapian Jadi Untuk jenis Motor beat ini Pengapiannya Diatur Diatur oleh Sensor CKP Oke guys Bisa Kalian Pahami ya Langsung Kita coba Kita coba Cari Disini Tidak ada Sensor Apa namanya Pulser Kita buka Saja Sepulnya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Demor yang Kino Sepulnya Apaan Kita coba asked Kino Set H guys bisa kalian lihat sendiri nah jadi ini nih yang ngatur ngaturnya di sini guys sensor ckp ya mengatur sensor pengapian dan starter ya di sini soalnya enggak ada tonjolan pulser guys disini mah kecuali bitfi yang dulu-dulu tuh masih ada tuh ada pulsernya kalau ini udah nggak ada jadi lebih canggih ya Oke guys mudah-mudahan bisa kalian pahami ya bisa kalian mengerti juga sama-sama belajar kita di sini karena tidak ada yang jagoan ya karena kita sama-sama saling belajar saling berbagi pengetahuan ini sensor ckp ya guys ini ada tiga titik nih 123 tiga titik guys kita pasangkan kembali dan untuk sering terjadi ya penyebab stator ACG kan ini kan sistemnya ACG ya jadi tidak mempunyai dinamo stator jadi dia diputarkan oleh sepul jadi statornya magnetnya yang berputar sendiri guys tidak ada dinamo ya jadi magnet yang berputar sendiri menghidupkan mesin dan kebanyakan sering terjadi untuk sistem ACG yang tidak berpungsi itu kebanyakan di area spulnya kotor guys kotor banyak banyak kotoran ataupun debu yang menghalangi si magnet itu pengalaman saya sendiri ya guys oke guys kita pasangkan aja dulu ya pasangkan lagi seperti biasanya guys kita pasangkan kembali ya magnetnya kita paskan sesuai apa namanya sepinya ya sesuai celahnya ataupun pokoknya si napas ya pas pas kita pasangkan lagi ringnya kemudian kita kencangkan oke guys setelah kita pasang ya kita coba cek stator kita lihat sistem ACG nya seperti apa nah jadi yang berputar itu magnetnya ya guys magnetnya berputar coba perhatikan tuh dia ke belakang dulu ke belakang terus nanti ke depan lagi saat dipencet tombol stator dia tuh si magnet magnet berputar ke belakang dulu tuh perhatikan nah setelah ke belakang dia ngalas mungkin ya ngambil ngalas kemudian langsung ke depan tuh gitu guys jadi sistemnya seperti itu ya jadi begitulah ya guys sistem ACG di motorbit ya dan untuk pemahaman magnetnya ini seperti ini dan untuk titik top ya titik top magnet itu ada berada di garis ini guys ini garis nih ini harus sama dengan ini nih garis di area magnet ini titik topnya ya ada garis ini nah ini jadi harus sejajar guys nah ini ini udah top berarti udah bisa kita rasakan menggunakan piling juga ini piston sudah berada di titik mati atas Oke guys mudah-mudahan info ini bermanfaat ya Oke guys cara pemasangan kipas ini ya kita harus teliti disini ada noknya nih ada tonjolannya jadi disini tonjolannya harus pas kita paskan ya kita paskan disini guys di lubang yang paling besar ini besar ini kecil-kecil ya kita paskan di lubang paling besar nah jadi gitu ya kalau misalkan ini disini ini nggak masuk guys nanti miring ya kipasnya kita miring jadi kita harus paskan nah pas jangan dipaksakan kalau enggak masuk dicek dulu ya kemudian sih kabel ini pasangkan lagi sipinya nah sudah terpasang kita coba tes oke guys ini udah selesai ya itu adalah tutorial cara kita membuka magnet motor jenis honda bit terus jenis vario sama ya dan kita memahami area magnet terus sepulnya ya dan untuk motor jenis bit bit tahun sekarang itu mungkin yang sebelum-sebelumnya juga itu tidak menggunakan sensor apa namanya pulser ya guys tidak ada tonjolan tonjolan di area magnet itu sudah tidak ada untuk di jenis motor Honda bit ini ya guys Oke guys mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya jangan lupa dukung terus MJM channel biar selalu upload video dan selalu membagikan tips-tips yang yang bermanfaat ya Oke guys sebagai penutupan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati